Pemirsa terjadinya musibah banjir yang cukup besar di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu turut mendapat perhatian dari Universitas Lambung Mangkurat yang berencana menjadikan sebagian lahannya sebagai kawasan resapan air. Inilah desain visual taman edukasi yang rencananya dibangun di kampus Banjermasin Universitas Lambung Mangkurat. Rancangan ini diperlihatkan Kepala Biro Umum dan Keuangan ULM, Ahmad Iskandar, saat ditemui di tempat usahanya, Dapur Pindang 5, di kawasan Sultan Adam, Sabtu 6 Maret kemarin. Desain ini ia kenalkan dengan istilah arboretrum, tempat penanaman bermacam pohon dan pengembang biakannya untuk tujuan penelitian atau pendidikan. Rancangan ini didapat dari masukan berbagai dosen untuk pengembangan ruang terbuka hijau yang dimiliki ULM, sehingga ia berharap pemikiran ini bisa sekaligus membantu daya serap air lebih besar lagi ketika curah hujan tinggi, guna mengantisipasi musibah banjir agar tidak terulang. Jadi kita mau inilah, ibaratnya sekali dayung itu berapa pulau itu RTH dimanfaatkan, jadi ada lahan yang kosong sekedar semak kan, terus ada buat mengatasi banjir dengan dibuat embung, satu lagi kita buat arboretum. Untuk pendidikan dulu. Untuk pendidikan, penelitian, idenya sih ke depannya karena jadi ini, tempat rekreasi sekaligus edukasi. Ia berharap rencana ini bisa mendapat dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah guna bersama menanggulangi permasalahan banjir. Apalagi nantinya, akan diisi dengan tanaman khusus lahan basah, sesuai PCWLM yang ingin menjadi universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Ahmad Makhpur, Banjara TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjara TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.